Selamat siapemirsa, inilah Headline News pukul 13 waktu Indonesia Barat. Presiden Jokowi Dodo hari ini menghadiri silaturahmi nasional dengan keluarga besar pengemudi online di JXPo Kemayoran Jakarta. Presiden menyatakan akan segera merampungkan peraturan menteri terkait Ojek Online. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Marshalina Gita dari JXPo Kemayoran Jakarta. Gita, apa saja hal yang disampaikan Jokowi kepada para pengemudi online? Ya, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo di hadapan seluruh pengemudi transportasi online, baik itu Ojek Online maupun Taksi Online yang hadir dalam acara silaturahmi nasional pada pagi hari ini. Yang pertama, tadi Presiden Jokowi Dodo menyampaikan bahwa kerap kali jengkel maupun juga kesal jika ada yang meremehkan terkait dengan profesi pengemudi transportasi online. Mengapa? Karena Jokowi Dodo menyatakan bahwa pengemudi online ini merupakan pekerjaan yang mulia, bahkan juga para pengemudi online ini mampu keluar dari batas zona nyaman, dan juga ini menjadi pelopor pekerjaan baru dan juga menjadi pekerjaan masa depan. Karena pada saat tadi Jokowi Dodo berdialog bersama dengan beberapa pengemudi online yang hadir, bahwa penghasilan dari para pengemudi online ini seharinya ini bisa mendapatkan 200 hingga 300 ribu rupiah per hari. Sehingga jika dikalkulasikan untuk perbulannya, ini mendapatkan penghasilan yang cukup. Untuk itu Jokowi Dodo menyatakan bahwa ini merupakan pekerjaan dengan inovasi yang baru dan juga ini menjadi pekerjaan untuk masa depan. Sehingga Jokowi Dodo merasa kerap kali jengkel maupun juga kesal jika ada yang meremehkan terkait dengan profesi para pengemudi online ini. Selain itu Presiden Jokowi Dodo juga menyatakan menyusul instruksi untuk pembuatan peraturan menteri untuk ojek online. Dan saat ini peraturan menteri tersebut masih akan digodok dan segera dikeluarkan untuk ojek online. Karena Presiden Jokowi Dodo menyatakan saat ini baru yang keluar peraturan menteri 118 untuk taksi online, sehingga nantinya akan ada payung hukum yang jelas untuk para pengemudi transportasi online, khususnya ojek online ke depannya. Mengapa payung hukum ini harus atau peraturan menteri ini harus dibuat? Karena selain akan ada payung hukum yang jelas untuk para pengemudi ojek online, namun juga nantinya para pengemudi ojek online ini pun juga dapat memenuhi peraturan-peraturan yang nantinya akan dibuat dalam peraturan menteri tersebut. Selain itu Presiden Jokowi Dodo juga menyampaikan bahwa di era digitalisasi maupun juga globalisasi saat ini yang begitu kuat sekali dan begitu berkembang, begitu pesat, Presiden Jokowi Dodo menyampaikan bahwa dengan adanya inovasi baru dari pekerjaan seperti transportasi online ini, harus mampu bekerja dan juga mengejar ketertinggalan. Karena menurut Jokowi Dodo bukan hanya persoalan negara kecil ataupun negara besar, namun negara yang mampu bergerak cepat ini dapat mengelahkan negara yang bergerak lambat. Berikut kita dengarkan pernyataan selengkapnya dari Presiden Jokowi Dodo. Dari tangan kita bisa lolos dari tangan-tangan yang ada inilah yang akan menyebabkan ketangguhan kita sebagai sebuah negara besar untuk menuju ke sebuah negara yang maju. Oleh sebab itu saya ting-tip, saya ting-tip, Indonesia ini dianugerahi oleh Allah, Indonesia dianugerahi oleh Tuhan berbeda-beda. Bermacam-macam, majemuk, warna-warni, berbeda suku, berbeda agama, berbeda adat, berbeda tradisi, berbeda bahasa daerah, berbeda-beda semuanya. Itu saya rasakan saat saya pergi hampir ke semua kota kabupaten yang ada di Indonesia. Kalau provinsi semuanya saya sudah datangin. Kalau kabupaten dan kota 514, saya mungkin sudah lebih dari 80 persen yang saya datangin. Dari Sabah sampai Merauke, dari Miang sampai Pulau Rote.